Halo conference, jika kita melihat soal seperti ini, di sini sebuah pabrik roti ada menyediakan tiga jenis roti, coklat, roti isi coklat, roti isi keju, dan roti isi, ini berarti daging ya, daging, coklat, dan keju. Lalu akan membeli roti, selanjutnya kita lihat, Bu Linda selalu menjual kembali roti tersebut dengan harga Rp5.500, untuk roti isi coklat, maupun roti isi keju. Nah yang perlu diperhatikan di sini adalah dia membeli roti coklat, harganya Rp3.000, roti isi keju harganya Rp4.000, dengan modal yang berbeda tapi harga jualnya sama. Berarti otomatis di sini tentunya tidak mungkin pemilihan yang lebih baik adalah kita membeli roti isi keju, karena dia lebih mahal tapi harga jualnya sama dengan roti isi coklat. Berarti bisa kita eliminasi roti isi keju ya, jadi ini bisa kita eliminasi saja. Berarti hanya terlalu sisa roti isi coklat dan roti isi daging. Berarti kita cari dulu yang kita lihat keuntungan ya, keuntungan yang kita cari dulu, berarti yang pertama roti coklat. Itu sama dengan jualnya Rp5.500, dikurang Rp3.000, sama dengan Rp2.500 ya. Ini yang roti coklat, kalau yang roti isi daging, ini sama dengan dia Rp7.500 ya, dikurang yang ini Rp5.000. Ini juga ternyata sama ya, Rp2.500. Nah, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya di sini kita masuk ke program linear ya, jadi bagaimana kita menyusun program linear ya. Jadi X itu menyatakan jumlah roti coklat. Lalu yang Y, ini menyatakan jumlah roti daging. Berarti yang pertama-tama adalah X harus lebih dari atau sama dengan 0, Y harus lebih dari atau sama dengan 0. Artinya tidak boleh kita beli jumlah roti yang negatif nilainya ya. Selanjutnya, di sini, jadi kan di sini juga diketahui bunga linda hanya bisa membeli sebanyak-banyaknya dua jenis roti. Makanya tadi kita mengeliminasi roti isi keju ya, seperti itu. Jadi kita mengeliminasi roti isi keju. Selanjutnya, karena roti isi keju untungnya lebih sedikit ya. Selanjutnya, program linear berarti maksimum fungsi objektifnya adalah memaksimumkan F, X, Y yaitu keuntungannya. Keuntungannya tadi 2500 kalikan dengan X ditambah dengan 2500 dikalikan dengan Y. Lalu pertidaksamanya untuk sebagai fungsi pembatasnya. Berarti sebelah X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0, itu berarti di sini dia hanya membeli paling banyak 60 buah roti. Berarti X ditambah dengan Y, kurang dari atau sama dengan 60, tidak bisa menghabiskan lebih dari 350 ribu. Berarti modal ya, 3000 X ditambah dengan 5000 Y, kurang dari atau sama dengan 350 ribu. Kita bagi dengan 1000, berarti 3X ditambah dengan 5Y, kurang dari atau sama dengan 350, seperti itu. Selanjutnya, di sini kita harus perlu tahu, jadi jika ada bentuk AX ditambah dengan BY, kurang dari atau sama dengan C, untuk menentukan daerah penyelesaian, jika A-nya lebih dari 0, maka daerah penyelesaian berada di sebelah kiri. Jika A-nya kurang dari 0, daerah penyelesaian berada di sebelah kanan ya. Sekarang kita coba gambarkan. Ini kita gambarkan, berarti hanya di kuadran 1 saja. Lalu, di sini, berarti yang pertama adalah X plus Y sama dengan 60. Ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 60. Jadi kita gambar dari X plus Y sama dengan 60. Ketika Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 60. Berarti 0,60, 60,0 ya. Lalu, 3X ditambah dengan 5Y sama dengan 350. Ketika X-nya sama dengan 0, 5Y sama dengan 350. Y sama dengan 70. Ketika Y-nya sama dengan 0, 3X sama dengan 350. X sama dengan 350 dibagi dengan 3. Berarti, berarti 0,70. Lalu, 350 per 3,0 ya. Jadi, kita akan gambarkan. Kita hanya gambar di kuadran 1 saja. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Kira-kira seperti ini. 350 per 3 itu sekitar 100 lebih ya. Berarti, kalau kita gambarkan. Ini misalkan adalah 60. Lalu, di sini ini adalah 60. Maka, garis yang pertama ini adalah yang X ditambah dengan Y sama dengan 60. Lalu, yang kedua. Disini, di sini ini 70. Lalu, di sini 350 per 3. 350 per 3. 70-nya kita perbaiki sedikit. Seperti ini, ya. Ini 70. Maka, garis yang kedua kira-kira seperti ini. Di sini, garisnya garis tegas karena ada tanda sama dengan pada pertidak samanya. Ini mungkin kita perbaiki sedikit lagi. Nah, kira-kira seperti ini ya garisnya ya. Ini berarti yang tadi X plus 160. Ini yang 3X tambah 5Y sama dengan 350. Nah, di sini memang dia tidak berpotongan di kuadran 1. Kita lihat arsirannya. Ini kurang dari atau sama dengan. Kurang dari atau sama dengan. Daerah penyelesaian berada di sebelah kiri. Dan kita hanya arsir di kuadran 1 saja. Berarti seperti ini. Ini arsiran yang pertama. Lalu, ini arsiran yang kedua ya. Berarti daerah penyelesaian adalah daerah yang memiliki 2 arsiran. Daerah yang memiliki 2 arsiran berarti adalah daerah yang ini. Ini adalah daerahnya. Lalu, di sini kita bisa gunakan uji titik pojok. Kalau kita gunakan uji titik pojok, berarti titik pojoknya ada 1, 2, dan 3. Ini kalau kita lihat, berarti di titik pojoknya ada 3. Maka kita uji yang pertama. Uji di yang pertama berarti 0,0 ya. F 0,0 berarti sama dengan. Ini 0 ya. Hasilnya 25 sekali 0. Tambah 25 sekali 0. Lalu, di 60,0 dulu. 60,0. 60,0 berarti langsung saja kita cari F. 60,0 berarti 2.500 kali 60 tambah dengan 2.500 dikalikan dengan 0. Sama dengan ini 2.500 dikalikan dengan 60 itu sama dengan 150.000 ya. 150.000. Selanjutnya, yang satu lagi kita cek untuk F 0,60. Ini sama dengan. Ini berarti 2.500 dikalikan dengan 0 ditambah dengan 2.500 dikalikan dengan 60. Ini juga sama dengan 150.000. Berarti, kalau kita lihat ini kita cari yang paling besar ya. Yang paling besar ini 2 paling besar. Jadi, di sini kalau kita lihat, kedua titik ya. Kedua titik ini menghasilkan nilai yang paling besar nilainya untuk fungsi objektifnya. Berarti, jawabannya sebenarnya bukan hanya 2 titik ini. Karena kalau ada 2 titik, lalu 2 titik ini terhubung pada 1 garis yang sama. Berarti, di sini penyelesaian adalah sepanjang garis ini. Ini bisa dilihat bahwa kalau memang keuntungannya sama. Ya, berarti kan kita boleh beli yang 1 ataupun yang 2 atau kedua-duanya. Yang penting, semaksimal-maksimalnya. Kita bisa beli semaksimal-maksimalnya adalah 60. Berarti sebenarnya, impunan penyelesaiannya itu adalah yang maksimum ya tentunya. X, Y, di mana X ditambah dengan Y sama dengan 60. Lalu, X, Y harus lebih dari atau sama dengan 0 ya. Yang penting adalah ini. Jadi, X, Y harus lebih dari atau sama dengan 0. X tambah Y harus sama dengan 60. Berarti, keuntungannya. Keuntungannya ini adalah 150 ribu rupiah. 150 ribu rupiah. Jadi, artinya boleh saja kita beli misalkan roti isi coklat 30, roti isi daging 30 boleh. Atau roti isi coklat 60, roti isi dagingnya 0 boleh. Yang penting, harus ditambah itu hasilnya 60 dan tidak boleh nilainya negatif. Ya, seperti itu. Jadi, ini adalah jawabannya untuk bagaimana pembelian yang bisa menghasilkan keuntungan yang paling besar. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.